Vikaio Tomori mengalami cedera dalam bentrokan AC Milan melawan Genua pada babak 16 besar Coppa Italia. Dan kabar buruknya bagi Rossoneri karena cedera tersebut cukup parah dan memaksa sang pemain akan absen sekitar 1 bulan. Dalam pernyataan resminya, Milan mengungkapkan bahwa Tomori menjalani operasi lubang kunci untuk memperbaiki cedera meniskus medial pada lutut kirinya. Operasi telah dilakukan di klinik Lamadonina di Milan dan berjalan sukses. Vikaio Tomori dalam kondisi yang baik-baik saja dan akan segera memulai rehabilitasi untuk pemulihan. Ini tentu saja bukan kabar baik bagi Milan karena mereka telah kehilangan Simon Kerr hingga akhir musim. Dan Alessio Romagnoli yang masih menjalani isolasi mandiri karena COVID-19. Pierre Calhulu dan Matteo Gabbia sekali lagi akan menjadi tumpuan Stefano Pioli di lini pertahanan saat Milan menghadapi Spezia. Dan berharap Romagnoli bisa kembali secepatnya untuk pertandingan melawan Inter dan Juventus. Di tengah kabar buruk yang datang seiring dengan cederanya Vika Eto Mori dan akan absen selama kurang lebih sekitar 1 bulan, Stefano Pioli setidaknya bisa sedikit bernafas lega. Karena salah satu pemain andalannya kini akan kembali bergabung bersama skuad. Seperti dilansir dari laman resmi klub, AC Milan mengungkapkan bahwa Davide Calabria telah dites negatif COVID-19. Wakil Kapten Milan itu dijadwalkan akan kembali berlatih bersama tim hari ini. Ini menjadi berita yang baik bagi Milan di tengah krisis pemain yang mereka alami belakangan ini. Kembalinya Calabria bisa menghadirkan pilihan bagi Pioli untuk menyusun strategi yang berbeda untuk pertandingan melawan Spezia. Sebagaimana diketahui, Sandro Tonali akan absen untuk pertandingan ini, sementara stok gelandang yang ada hanya menyisakan Rade Krunic dan timu Bakayoko. Jika menilik performa Krunic dan Bakayoko yang kurang menjanjikan dalam pertandingan terakhir, ada kemungkinan Pioli akan mengistirahatkan salah satunya, dan mencoba merotasi Calabria untuk memainkan peran gelandang. Dan posisi B kanan akan kembali ditempati Alessandro Florenzi yang belakangan ini tampil cukup solid. Meskipun posisi alaminya adalah B kanan, namun Calabria juga bisa berperan di posisi tersebut. Seperti yang ia tunjukkan dalam pertandingan melawan Juventus musim lalu. Kendati Milan kalah 1-3 dalam pertandingan itu, namun performa Calabria di lini tengah cukup menjanjikan. Ia bahkan tampil sebagai pencetak gol bagi Milan di pertandingan tersebut. AC Milan membuka tahun 2022 dengan baik setelah meraih kemenangan melawan Ais Roma dan Venesia di Serie A, dan kemudian menumbangkan Genoa di Coppa Italia. Tapi sayangnya mereka tidak dalam kondisi ideal dari sisi komposisi pemain, akibat kombinasi cedera, COVID-19, dan tugas internasional. Ada tiga pertandingan yang akan mereka lakoni dalam waktu dekat ini, yakni melawan Spezia, Inter, dan Juventus. Dengan hanya menyisakan Florenzi, Calulu, Gabia, Teo Hernandez, dan Calabria yang kembali fit di lini pertahanan. Sandro Tonali akan absen melawan Spezia karena skorsing. Oleh karena itu, hanya Rade Kronis dan Bakayoko yang tersisa untuk lini tengah, karena Casey dan Benazir berada di Piala Afrika. Simon Kerr absen hingga akhir musim, Tomori akan absen selama satu bulan, dan Romanyoli masih menderita COVID-19 dan belum diketahui kapan akan kembali. Situasi ini jelas adalah kondisi genting bagi Milan. Melawan Inter dan Juventus tentu jelas lebih mengkhawatirkan, dan satu kekhawatiran ekstra lainnya karena Teo Hernandez bisa saja absen di salah satu pertandingan itu, jika ia kembali mendapatkan kartu kuning. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, AC Milan akan kehilangan Vikao Tomori selama satu bulan ke depan karena cedera lutut, dan ini semakin memperparah krisis lini pertahanan Rossoneri setelah sebelumnya telah kehilangan Simon Kerr. Dengan kondisi itu, AC Milan dilaporkan tengah bergerak cepat untuk mendatangkan back berkualitas ke dalam squad, mengingat keadaan darurat di sektor back tengah. Kalsu Mercato melaporkan bahwa ada dua pemain yang kini mengerucut dalam target, yakni Sven Woutman dan Gleason Bremer dari Torino. Dua profil ini menjadi target karena dianggap sebagai pemain paling layak dan siap pakai. Selain itu, Paul Maldini dan Ricky Masara juga tidak yakin dengan pemain yang ditawarkan dengan status pinjaman sejauh ini. Pembicaraan dengan Torino sedang berjalan sebagai bagian dari urusan terkait transfer Pietro Pellegris, dan pembicaraan ini mungkin akan membawa Milan menegosiasikan kesepakatan terkait Gleason Bremer. Adapun Sven Woutman dari Lille, situasinya jauh lebih kompleks, tapi Rossoneri dikabarkan akan melakukan upaya baru untuk membawa Woutman ke Italia. Pengejaran untuk kedua pemain ini memang bukanlah perkara mudah, tapi Milan siap melakukan upaya terbaik. Terima kasih telah menonton!